Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman Apa kabar teman-teman hari ini? Semoga teman-teman selalu diberikan kesehatan dan selalu dilindungi oleh Allah Alhamdulillah ya, hari ini kita dapat berjumpa kembali dalam sentra bahasa Nah teman-teman, hari ini tema kita masih sama yaitu tentang ekosistem dengan subtema yang baru yaitu sungai, danau, rawa, dan estuari Apa itu sungai? Nah ekosistem sungai merupakan salah satu jenis ekosistem air tawar Di dalam ekosistem sungai ada komponen biotik dan abiotik Komponen biotik meliputi ganggang, kangkung liar, enceng gondok, lumut, siput, keong, dan juga ada kerang Nah sedangkan komponen abiotik meliputi batu, suhu, cahaya matahari, dan juga udara Nah teman-teman, seperti yang teman-teman lihat pada gambar ini merupakan salah satu sungai ya Nah kalau sungai ini namanya sungai Ini merupakan salah satu jenis sungai Oke selanjutnya Ekosistem danau Ekosistem danau adalah hubungan dari beberapa populasi yang hidup di suatu cekungan yang terisi air di permukaan bumi dan saling mengadakan interaksi baik langsung maupun tidak langsung dengan lingkungannya Nah teman-teman, pengertian danau sendiri adalah suatu cekungan yang terisi air ya Nah cekungan itu apa sih? Cekungan itu seperti bentuknya wadah ya Ketika ada hujan turun maka wadah atau cekungan itu akan terisi oleh air Nah seperti yang teman-teman lihat pada gambar ini Ini merupakan salah satu contoh danau Nah itu ya teman-teman Selanjutnya ada ekosistem rawa Apa itu ekosistem rawa? Ekosistem rawa adalah suatu daerah yang tergenang air Baik air tawar maupun air payau Rawa merupakan ekosistem yang unik karena terdiri atas tanah dan air Air yang terdapat pada rawa biasanya berasal dari hujan, sungai, atau laut Nah itu ya teman-teman Nah di rawa juga itu hidup tumbuhan air Contohnya ada enceng gondok Bisa juga ada rumputan ya Nah biasa di rawa-rawa itu seperti itu Dia ada tumbuhan airnya dan juga ada beberapa rumput-rumputan Nah seperti itu Oke ya teman-teman Nah ini ekosistem rawa Selanjutnya ada ekosistem estuari Ekosistem estuari adalah daerah pantai semi tertutup Yang terhubung dengan laut terbuka sejauh batas pasang surut air laut Nah yang ada di dalam ekosistem estuari ini Merupakan air laut yang bercampur dengan air tawar Nah jadikan air laut itu asin ya teman-teman Dia akan bercampur di ekosistem estuari Dengan air tawar Air yang tidak asin Nah jadi itulah dinamakan ekosistem estuari Biasanya tumbuhan yang hidup di ekosistem estuari adalah tumbuhan lamun Sedangkan hewan yang hidup di estuari itu ada kerang, kepiting, macam-macam ikan, cacing laut, keong, dan yang lainnya Nah itu ya teman-teman ekosistem sungai, danau, rawa, dan estuari Nah untuk lebih lengkapnya teman-teman mempelajarinya di Sentra Sains ya dengan Ibu Upi Oke kita lanjut ke materi Sentra Bahasa hari ini Nah teman-teman, teman-teman kelas 2 hari ini Kita akan membahas tentang menggambar dan menceritakan isi gambar Nah gitu ya teman-teman Bagaimana sih menggambar lalu menceritakan isi gambar tersebut Nah jadi teman-teman ada suatu gambar yang nantinya bisa kita ceritakan isinya Dan kita bisa membuat cerita menurut versi kita sendiri Jadi kita buat karangan bebas ya Membuat karangan sesuai dengan imajinasi kita Dan tentunya berdasarkan dari gambar yang ada Nah kita lihat contohnya ya Nah ini merupakan salah satu contoh ya Menceritakan dengan singkat isi dari gambar Nah teman-teman lihat ya pada gambar ini Ini merupakan gambar apa Nah ini kejadiannya seperti banjir ya teman-teman Teman-teman bisa lihat ada rumah ya Rumahnya sudah setengah Tenggelam ya Rumahnya sudah tenggelam setengah Pohon-pohonnya juga Dan lihat ada beberapa orang yang Sedang berjalan Sambil membawa barang mereka Dan juga ada yang sedang naik sampan ya Tuh teman-teman bisa lihat ya Nah dari gambar ini kita bisa lihat bahwa Oh ini merupakan kejadian banjir Nah teman-teman boleh menceritakannya Bebas dengan imajinasi teman-teman sendiri Nah tapi disini Bu Sukma menuliskan Menceritakan sedikit ya Tentang gambar tersebut Ini menurut versinya Bu Sukma Kemarin malam terjadi hujan deras Desa makmur mengalami kebanjiran Air sungai meluap Warga sibuk menyelamatkan barang-barangnya Banyak rumah warga yang tenggelam Nah ini cerita versi dari Bu Sukma ya Nah Bu Sukma membuat cerita Dengan sesuai dengan gambarnya Nah Bu Sukma membuat ceritanya Ini tentang desa makmur Nah teman-teman boleh namakan desanya Dengan nama yang lain Nah seperti itu teman-teman bebas ya Teman-teman bebas mau kreasikan ceritanya Seperti apa Nah jadi yang pasti harus diperhatikan Bahwa cerita yang kita tuliskan Itu sesuai dengan gambar Nah itu ya teman-teman Oke nah karena hari ini kita membahas tentang Menceritakan dengan singkat isi dari gambar Teman-teman juga pasti bisa menceritakan Isi dari gambar yang teman-teman akan buat sendiri nanti Nah ini ya pekerjaan kita hari ini Silahkan teman-teman gambar ekosistem sungai Atau danau Atau rawa atau estuari Teman-teman boleh pilih salah satu Ya kalau teman-teman pengen gambar sungai silahkan Atau teman-teman mau gambar estuari Boleh silahkan ya Nah silahkan teman-teman gambar Teman-teman gambar hewannya Gambar tumbuhannya silahkan Nah lalu teman-teman silahkan teman-teman ceritakan Isi dari gambar yang teman-teman buat tadi Nah teman-teman boleh menuliskannya Sebanyak minimal 4 kalimat ya Minimal 4 kalimat isi dari gambar yang teman-teman buat Nah seperti yang tadi Busukma buat ya Nah teman-teman boleh kreasikan Teman-teman boleh menggunakan imajinasi teman-teman Busukma yakin teman-teman pasti bisa membuat Cerita yang sesuai dengan gambar yang teman-teman buat tadi Oke Oke teman-teman sampai disini ya Materi kita untuk hari ini Semoga teman-teman diberikan kemudahan Untuk menyelesaikan pekerjaan hari ini Busukma tutup ya Bilahi taufiq wal hidayah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh